Pemirsa, pemerintah Kabupaten Cianjur menggandeng ke Jaksa Negeri Cianjur untuk mengawasi penyaluran dana bencana gempa bumi yang dikumpulkan dari para donatur. Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan rekapitulasi jumlah donasi bagi korban gempa bumi yang diterima dari para donatur di hari ke-11 Paca Gempa, Kamis 1 Desember. Total donasi yang telah diterima sekitar 8 miliar rupiah. Donasi tersebut berasal dari bantuan sumbangan masyarakat, lembaga, maupun pemerintah. Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman mengatakan bahwa sebagai wujud transparansi pihaknya menggandeng kejaksaan luar negeri Cianjur. Donasi tersebut berasal dari bantuan sumbangan masyarakat, lembaga, maupun pemerintah. Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman mengatakan bahwa sebagai wujud transparansi pihaknya menggandeng kejaksaan negeri Cianjur untuk mengawasi penyaluran donasi kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya, Pemkap Cianjur dan Kejari akan melakukan rapat koordinasi terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut, mengingat kebutuhan masyarakat di lokasi bencana semakin mendesak. Untuk penyaluran dana yang dari penyumbang-penyumbang, kita sifatnya akan transparan. Dan kita untuk penyalurannya ini dikoordinasikan dengan Pak Ejadim. Malam ini jam 7 kita akan rapat. Akan rapat karena sudah banyak kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang akan direlasikan dari jumlah bantuan tersebut. Sementara itu, untuk penyaluran sumbangan berupa logistik, Pemkap Cianjur akan menyisir daerah mana yang belum mendapatkan bantuan agar penyaluran bisa merata. Terima kasih telah menonton!